Hai ketemu lagi dengan Ita disini masih di video aku tentang kota Sardinia Utara yaitu Santa Teresa Galura Santa Teresa Galura ini sebutannya adalah Ratu Sardinia Utara Kota ini elegan dan kaya akan sejarah Santa Teresa Galura adalah kota paling utara di Sardinia Kota ini menghadap Selat Bonifacio Alamnya yang unik dan pemandangan yang indah menjadikannya salah satu tempat pariwisata yang banyak dikunjungi oleh turis Dan kota ini berjarak 14 km dari hotel tempat kami menginap yaitu Club Ese di Sardinia Sekarang kita lanjut menuju pusat kotanya Let's go Ini sepertinya Sardinia Sardinia Ini tempat penyewaan motor, rental car, scooter, rental motor Ini tempat jual daging enoteca salumeria dan berjual menjual tradisional makanan tradisional Ini tempat jualan perlengkapan pantai mainan rom Salon 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 Ini baju pengantin Ini baju pengantin Ini arah jalannya naik ke atas menanjak Kita mencoba untuk pergi ke Centro atau pusat kota Santa Teresia Galura Jalannya tapi naik ke atas Mama Mia Ini dia Inilah pusat kotanya Panas banget Mama Mia Sekarang kita masuk ke toko Kita lihat banyak souvenir yang mungkin bisa kita beli untuk oleh-oleh Ceramik Ceramik Sardinia Ceramik Sardinia Ini tempat apa ya? Ceramik Sardinia Ceramik Sardinia Ceramik Sardinia Ceramik Sardinia Kita ambil ya Sardinia Ah ini dia Sekarang kita sedang ada disini nih Santa Teresa Galura Kita bilini eh Souvenir Buongiorno Bet injured Ent проц đó Peanja Ceramik Sardinia Ceramik Sardinia Ensin kita sekarang sudah ada di pusat kota Santa Teresa Galura ini adalah pusat kotanya Santa Teresa Galura adalah sebuah komune yang terletak di Provinsi Sasari Sardinia Italia kota ini berada di ketinggian 40 meter dengan jumlah penduduk sebesar 5.277 orang atau jiwa tidak besar ya jadi kurang lebih Santa Galura ini seperti di Fontanelice di Fontanelice di Fontanelice 2.000 orang 5.277 orang iya jadi tiga kali penduduknya lebih banyak disini dari Fontanelice tempat kami tinggal desa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati airnya biru ternyata dari sebelah sana ini ada pohon kaktus ya bisa kita makan ini namanya apa kosa tikodindia ini bisa bikin flower aku sedang ada di menara Longo Sardo yang itu berasal dari abad ke-16 menara terbesar yang dibangun oleh orang Spanyol di Sardinia mendominasi panorama sejauh Kosika dan Kepulauan La Madalena tempat simbol di Santa Teresa dimana mengambil foto selfie dengan panorama ini adalah suatu perharusan wow sardinia benar-benar cantik dan manis dilihatnya lautnya yang biru wow wow gila sekali lautnya di sebinya benar-benar menarik airnya biru di sana ada kapal laut kapal pribadi indah sekali wow sekarang kita sudah di pantai menikmati keindahan airnya suasananya banyak yang berjemur dan menikmati pengambangan alamnya di Okoparena dan ke pantai yang paling indah di Santa Teresa Galura kalian bisa bayangkan betapa besarnya rasa cinta ibu ini kepada anaknya aku lihat anaknya sedang sakit dengan susah payah ibunya mendorong mengangkat supaya anaknya bisa menikmati pantai yang indah dan suasana musim panas aku menuju ke tempat ibu ini sedang mencari uang dengan merias rambut di kepang dengan berbagai macam model supaya jika terkena air pantai rambut tidak menjadi kasar jadi rambutnya tetap rapih karena di kepang dengan contoh seperti ini banyak modelnya kita sudah sampai lagi di hotel dan terima kasih ya teman-teman sudah menonton video aku ini adalah aqua gym atau fitness di dalam kolam renang oke deh sekian dulu video dari aku dan terima kasih sudah menonton dan saksikan lagi video aku selanjutnya ya jika ada komen atau pertanyaan tolong ditulis dan terima kasih bye 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 Terima kasih.